Kita beralih ke informasi lainnya pemisah 14 ribu lebih surah-surah arah untuk pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pendung Barat ditemukan rusak oleh petugas saat melakukan pelipatan dan juga penyortiran. Sejumlah surah-surah tersebut pemisah akan bertambah karena baru tiga jenis yang selesai disortir dan dilipat. Sedangkan untuk DPD dan Presiden masih berlangsung dan surah-surah yang rusak akan dikembalikan ke KPU Pusat. Terima kasih. Memenuhi standar untuk digunakan pada pemilihan umum. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, untuk menutup kekurangan surat suara yang rusak akan dikembalikan ke Pusat untuk diganti dengan yang baru. Selesai dari sortir lipat, total nanti kita akan menemukan berapa. Itulah pada waktu juga akan kita buatkan surat permohonan untuk penggantian terhadap yang rusak ataupun kekurangan dalam DPD. Kemarin yang rusak itu sekitar 4 ribuan, 34 ribu itu di DPD ya, dengan di DPRD Provinsi. Dekat kerusakan lebih banyak daripada di tingkat yang lain. Penyortiran dan pelipatan melibatkan 600 orang tenaga dan dilakukan di tiga tempat tidak jauh dari Gudang Raja Wali, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV